Pemirsa Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin resmi melantik Abdul Rahman sebagai anggota DPRD Batanghari. Pergantian antarwaktu Yogi Ferli Pratama, masa sisa jabatan anggota DPRD Batanghari di Ruang Paripurna DPRD Batanghari. DPRD Kabupaten Batanghari menggelar rapat paripurna pengangkatan pengganti antarwaktu atau PAW anggota DPRD sisa masa jabatan tahun 2019 hingga 2024 atas nama Abdul Rahman dari Partai Perindo. Yogi Ferli Pratama tersandung kasus pemalsuan tanda tangan sekretaris Partai Perindo dengan melibatkan partai politik Perindo yang digunakan untuk peminjaman uang di bank dan berujuk pengunduran diri dari Yogi dari anggota DPRD Batanghari. Bahkan Yogi saat ini masih berurusan dengan kepolisian akibat pemalsuan tanda tangan dengan membawa nama partai politik. Keluarnya Yogi Ferli Pratama ini digantikan dengan suara terbanyak di bawahnya yakni Abdul Rahman. Pergantian antarwaktu Yogi Ferli Pratama kepada Abdul Rahman diparipunakan dan dilantik langsung oleh Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batanghari. Pengangkatan pengganti antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi sisa masa jabatan Kabupaten Batanghari akan mengambil sumpah saudara sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari masa jabatan 2019-2024. Saya berjumpah bahwa saya bahwa saya akan memenuhi anggota sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batanghari Kabupaten Batanghari Adita Yasmin, Ketua DPRD Batanghari berpesan dengan dilakukan PAW Yogi Ferli Pratama sisa masa jabatan kepada Abdul Rahman dapat menjadi Wakil Rakyat Daerah Pemilihannya dengan memperjuangkan hak-hak rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.